selamat pagi teman-teman apa kabar kalian semuanya jadi hari ini itu adalah hari terakhir insyaallah besok itu kita sudah bisa lebaran menyebut hari raya idul fitri 1444 hijriah di video kali ini saya akan bercerita tentang aktivitas yang saya lakukan bersama indokku di rumah karena kita akan membuat makanan tradisional disini namanya buras dan gogos nah makanan ini terbuat dari daun pisang, beras dan ekstrak kelapa santan ya maksudnya nah buat teman-teman yang penasaran silahkan lihat video ini terus nanti kita akan lanjutkan sampai selesai dan saya akan memberikan sedikit footage karena ini juga sekaligus mengetes iphone 12 apakah hasilnya maksimal dan ini saya editnya di aplikasi CapCut dengan 1080 dan 60 fps semoga bermanfaat nah teman-teman ini di rumah kita ya masih berantakan tadi saya udah nyapu nah kita lihat di depan ini sudah ada daun pisang kemarin sudah diambil sorry kemarin saya tidak sempat videoin karena saya lagi sibuk jadi hanya mengambil beberapa putech daun pisang ini sudah dijemur supaya terlihat lemas ya masih ada titik-titik airnya kok di daun pisang nah selanjutnya ini kita ada ini teman-teman ada cetakannya disini ini kayu bulat batang bunat kalau disini sudah berumur seketahun ya endok udah lama lah pokoknya jadi endokku yang buat tidak pakai jilbab piko dong nah ini kemudian ini loh guys ini pengikatnya itu dari lambolo lambolo ada bunat sama ada juga tali rapiah kotor kotor sekali ini ini karungnya ini cara masuknya disitu teman-teman ikat aja udah kayak lontong gampang ji itu nanti jadinya seperti ini kayaknya tikus deh ini sudah jadi ini sudah jadi ini guys itu sudah jadi nanti kita tinggal isi ini baru diikat kembali ya seperti itu gampang ji ini daunnya banyak indok lagi membuat itu ini yang yang ini ini kemudian tadi adonannya ini teman-teman ini ini ketan ya putih sama hitam sengaja dicampur ya kemudian ini ada ketan hitam ini ditumbuh kemarin manual di lesung motor lewat nah ini kalau yang putih ini disini tiga liter ininya tadi yang keisah yang lebih pulas Anda oke ada juga yang lebih pulas teman-teman pokoknya kita porsinya sedikit aja sini ya ini untuk embut bulas di aku yang cetakin ini ya Oke tidak diamkan dulu beberapa menit karena santannya sementara proses jadi juga kita menggut pakai kelapa ya ini tinggal ampasnya Nah kalau penasaran lihat itu aja itu ampas kelapa nah ini caranya jadi golong-golong dulu dimasukkan di daun digolong-golong lalu kemudian diikat aduh si Indok nih memukul HP kita guys HP mahal Indok seharga motor nih caranya ya kemudian diikat lagi masuk aja kemudian dikatkan kembali and then seperti itu dikit lagi finish iPhone ini cepat banget lah teman-teman fokusnya dan sudah jadi tinggal kita keluarkan dari cetakannya sudah jadi oke ya agak seperti itulah teman-teman diagan aree yang dikali-teman Allah Tuhan tebua-teman ayat ya Anwar none oke teman-teman akhirnya Indok membuat juga jadi diisi ya Nah itu caranya diisi jangan diisi sampai full karena ini berasnya tidak dikukus ini masih mentah dikasih santan dibiarkan meresap tapi santannya harus panas ya nah jadinya seperti ini jadi itu harus dimasukkan disitu gampang di sebenarnya ya gue yakin kalian yang mau buat kayak gini juga bisa begitu caranya Nah itu itu harus diikat nanti di ujungnya ya ini kita agak sedikit buru-buru karena kita mau ke sawah Nah itu ditekuk di bagian ujungnya kemudian diikat nanti jangan diisi terlalu full nanti kalau dimasak itu berasnya enggak mengembang jadinya tidak maksimal kalian harus pertimbangkan itu ya ini harus diikat diikatnya biasa aja kalau tidak ada tali yang dari jerat-jerat gitu kalian bisa menggunakan kok tali rupiah atau karung nah itu ya kemudian ada juga di sini nih yang hitam nih belum selesai Riga di situ seperti ini di rumah kita teman-teman indok masih mengikat nah sepertinya saya harus setop dulu untuk videonya nanti kita lihat lagi ya kalau misalkan sudah dimasak ya atau sementara dimasak karena saya mau pergi jaga monyet seperti itu ke sawah Oke nanti dilanjut lagi videonya teman-teman sorry guys videonya tidak sekomplet yang diperkirakan dari awal tadi karena memang ya hari itu saya ada jadwal mau ke sawah so sorry nanti aku perlihatkannya bagaimana kalau sudah dimasak seperti itu Oke sampai ketemu nanti eh chakur hmm Selamat menikmati 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 Selamat menikmati